Nah apa artinya saya ini bilang, saya ini menjadi saksi sejarah dan sekaligus korban dan merasakan dampaknya ketika konstitusi disalahgunakan. Indonesia kini ternyata baru 79 tahun juga mengalami kembali krisis konstitusi. Bayangkan saya sampai bingung loh. Saya ingin bertanya, namanya kepada kepolisian, kepada kejaksaan, apa enggak ada ya? Yang namanya undang-undang yang namanya bagi tempat Anda ini. Tolong saya diterangkan, kalau mau ngambil orang itu emangnya semena-mena. Tolong deh ngomong, jangan dibullying saya, lain loh. Ngomong aja baik-baik. Kalau enggak ada undang-undangnya aneh juga bagi saya. Coba kalian berpikir objektif normal, pakai perasaan. Kayak urusan Pak Hasto, padahal saya tahu ini di tahun sini, 2019, kamu enggak salah. Ya, benar enggak? Saya ini orangnya biarin antik, tajam loh, ingetan. Padahal kalau dipikir, kamu pikirin yang sudah masuk di sini sebetulnya yang harus dilakukan pengadilannya. Itu berapa deh? Kok enggak ini dijalanin? Kenapa? Kan gitu pertanyaan saya. Kenapa? Ayo. Nanti kalau saya dibully yang bantuin, ya. Namaku. Lo iya dong, orang benar. Lo kok kenapa yang kembali kemari? Ini 2024 loh. Berarti jadi udah berapa tahun tuh. Lo iya. Kecuali belum ada pengumuman loh. Semua udah ada pengumumannya loh. Nah, lo mau diapakan negara kita ini? Lah gak ada yang ngomong, ya saya yang ngomong, ya biar aja. Nah, di luar pertimbangan di atas, saya juga mencermati fenomena yang berkembang. Bahwa pilkada ini dijadikan momentum untuk unjuk kekuasaan. Padahal saya kan udah ngomong. Bok biarlah, saya ini loh. Nah, kembali ke ntar, oh ibu mega sombong, be, be, be. Saya ini penanggung jawab, pemilu langsung loh. Ingat loh. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil dengan baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tapi netral. Netral. Saya ingat waktu itu Pak Mahkamah, apa itu namanya, konstitusi Pak Jimli nanya sama saya. Ibu, mau melakukan gugatan apa enggak? Enggak ah. Lo kenapa? Lo kalau gugatan itu, berapa lama lagi saya bilang, udah. Ini bagian negara, tahu Pak, yaudah. Yang penting, rakyat sudah mempunyai hak untuk melakukan, apanya, haknya. Haknya memilih. Tidak seperti dulu perwakilan, ini haknya. Dengan pemilu langsung. Sekarang, apakah mau dibodohi lagi? Dan rakyat tidak bodoh loh. Rakyat tidak bodoh loh. Dia punya hati nurani. Dia tahu sebenarnya. Enggak mungkin kita akan menjadi yang namanya number one lagi. Karena apa? Karena rakyat punya hati nurani. Ketika kita diserang, di nasional, dia itu turun ke bawah. Coba boleh lihat, tanya Pak Hasso. Di DPRD, satu, dua. Itu yang di mana? Yang di Papua, yang tadinya nol, dapat malah berapa? Delapan apa? Dari kebunungan kita. Iya tahu? Kalau Rakyat 7, Rakyat 119. Nah, coba. Apa itu artinya? Rakyat itu sebenarnya mikir. Hanya dia diselotip mulutnya. Nggak boleh ngomong. Apa saya nggak tahu? Jangan lupa loh. Saya Presiden kelima. Yang menjalankan pemilu langsung loh. Jadi saya tahu, taktiknya mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tahu, makanya saya lindungi rakyat saya, makanya berhasil. Ingat dong kalian itu. Terus ini mau dijalankan lagi. Pilkadanya. Saya tuh sampai bingung. Dengar. Loh, coba dong pikir ya. Struktur PDI perjuangan itu. Sampai anak ranting dan ini solid. Anak ranting itu kira-kira RT loh. Jadi, jangan dipikir loh. Saya bisa tahu kamu itu kayak apa perbuatannya. Karena saya dekat dengan anak ranting. Pasti ada pengaduan. Bu, itu kenapa orang itu gitu ya bu? Menurut kamu gitu. Ya iyalah. Dan mereka pasti polos. Apa yang dia laporkan itu adalah kebenaran. Makanya saya dengarkan. Nah, sekarang ini. Masa mau disuruh yang namanya. Maaf deh, berhubung maaf. Dari kepala desa lah udah mulai deh. Maaf, beribu maaf ya. Yang mau menjalankan hal itu tolong. Saya jangan dibully. Mari kita berhadapan. Kalau memang kalian mau melakukan hal itu. Karena saya tahu. Jangan lupa nih. Itu tulis dah. Saya ini presiden kelima yang menjalankan. Yang namanya pemilu langsung dengan sukses. Sampai hari sekarang. Belum ada permintaan untuk kembali sebagai perwakilan. Apa artinya? Sebenarnya rakyat itu tahu haknya. Berkeinginan supaya boleh memilih itu dengan sukarya. Dengan netral yang namanya pelaksananya. Pelaksananya. Makanya waktu ada urusan MK. Saya itu sampai geruk-geruk kepala. Ya, MK itu saya yang buat juga tahu. Jadi sekarang ini lucu deh. Saya ini yang membuat itu. Eh, kena. Diperlakukan begitu. Ngerti enggak? MK saya yang bikin. KPK saya yang bikin. Coba lah pikirkan. Yang namanya pori. Saya yang memisahkan. Tepok geras dong. Plek, 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 plek. Iya, ilah. Hanya tepok tangannya disuruh-suruh. Jangan kayak partai yang lain lah. Ya, iya bener loh. Kalau ada yang mau membantah saya sini. Jangan dibully. Hoax. Memangnya kalian enggak punya Pancasila ya. Tapi enggak ada loh yang berani datang ke saya. Karena tahu saya benar. Sampai sederet gituan saya suruh tulis gitu. Bahwa kebenaran itu bukan saya aja yang ngomong. Nabi Muhammad, Paus, Franciscus. Saya cari. Mereka adalah manusia-manusia. Yang memang punya kebenaran. Tahu. Yailah. Gila itu, menurut saya gimana sih. Gitu loh. Lah bapak saya, saya nanya. Kembali ke Bung Karno. Emang ini lagi harinya Bung Karno. 17 Agustus biarin udah. Ini kan bulannya. Iya saya sampai bilang. Aduh pak, bapak itu loh baik banget. Digituin pada waktu itu. Kalau beliau mau begini, bisa. Tapi pecah. Tak. Lalu kalau pecah, siapa yang mau? Tak. Gini lagi. Hah? Hayo. Kalau berani ada yang jawab. Sini jawab kepada saya. Mengapa saya nanya? Karena saya nangis. Di depan beliau. Bapak kau mau dibegitukan. Hah? Kurang cukup apa? Membela negaramu. Dari sejak 9-16 tahun kamu bekerja untuk merdeka. Betul. Saya dibentak sama bapak saya. Anak muda kamu tahu apa soal negara. Oh saya tiga hari gak mau ketemu. Ini cerita benar dari barang antik. Tahu gak? Terus sekarang mau begitu lagi? Enak. Enak. Enak aja. Biarkanlah. Rakyat memilih dengan suka cita. Jangan lagi dimacam-macamkan. Nah ya benar dong. Coba bapak sayangnya bilang. Mega. Tahu apa kamu. Hah? Gitu. Sudah aku tiga hari gak mau ketemu. Sudah biarin aja. Kesian juga tapi akhirnya. Kesian juga dia sendirian. Sendirian loh. Gak boleh nerima tamu. Keluarga aja mesti nyatat. Emangnya gila. Mau kalian dibuat seperti itu? Hah? Ya. Itu Presiden Republik Indonesia yang pertama proklamator kita dibegitukan. Dan semuanya pada waktu itu diam. Gile. Coba bayangin. Akhirnya apa bilangnya? Kamu tahu gak? Ini memang dikehendaki. Kendahi sama siapa? Ada dari luar yang menunggu. Supaya memang kita bisa diaduk. Aku pikir ya Allah. Pak. Bok bilang dari kapan-kapan sama saya. Saya kan gak bisa terima. Bapak dibeginikan kan kayak apa. Gak ngerti aku. Aku bertanya sama jaksa akung. Jaksa akung hanya bilang. Itu sudah ada perintah. Saya nanya. Ya kalau gitu apa perintahnya? Diam. Hah? Ngerti gak kalian? Makanya saya gak boleh pula. Ngomelin media. Gak tahan saya. Kalau media Republik Indonesia yang saya cintai pun. Sudah menganut. Gak tahu apa namanya. Tidak mau membicarakan kebenaran yang ada. Kalian lupa deh. Coba Bapak saya sampai kayak gitu. Masya Allah. Apa yang kira aku pikir? Ya Allah. Gila nih orang tua ini. Padahal pada waktu itu. Saya banyak. Sudah diberitahu. Bilang Mbak. Bilang. Bilang. Kalau beliau mau lawan. Kami dukung. Rakyat banyak yang mau mendukung. Totoanya begitu. Ngomong. Oh jadi Bapak itu mengorbankan diri Bapak. Yes. Buat Republik ini tetap bersatu. Yes. Hei anak muda yang di belakang. Apakah kamu bisa seperti sekarang ini? Jawab. 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 Nah. Insap. Oh iya dong bayangkan. Itu benar loh. Saya. Kalau mau disumpah. Berani saya sumpah. Itu otentik. Pergaulan sama Bapak saya. Dalam hari-hari akhirnya. Coba bayangin sekarang apa gak enak. Gak ada yang ngurusin gitu kan. Tapi rakyat tahu. Makamnya Alhamdulillah. Sampai hari ini gak kosong. Nah terus mau diapain. Bilkada ini. Berbagai pembatasan dilakukan dengan menghambat calon tertentu. Dan mencoba mempersempit ruang demokrasi. Kontestasi yang demokratis dihalangi oleh tembok-tembok kekuasaan. Karena dukungan terhadap calon tertentu. Bahwa iya udah biarin aja deh gitu. Saya tuh sampe denger laporan. Sekarang. Oh. Malah dimunculkan independen. Pusing saya. Padahal tadinya udah gak laku kan. Iyalah. Susah loh. Independen gak mau. Karena apa? Mesti ngumpulin. Berapa persen? 6,5. Dari jumlah pemilih tau. Pakai kartu-kartu. Makanya kalau saya nanya. Maksudnya saya KTP. Bayangkan coba. Iji. Sekarang. Gila. Mbak udahlah. Udah mau selesai ya selesai aja. Selesai aja.